Kita akan yaitu di aset 25, terus Senor Ahmad Panji, aset 26, sama saya sendiri, dan silahkan 30. Kita mulai definisi dan jenis-jenis aset lainnya. Jenis-jenis aset lainnya, yang pertama ada aset yang berwujud, terus penyitraan dengan pihak ketiga, kasih yang dibatasi penggunaannya, aset lain-lain, sama uang luka rekan yang bunuh. Dan jenis-jenis aset yang lainnya. Oh iya, sudah. Definisi yang pertama aset tidak berwujud, yaitu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, namun tidak berwujud, dikenalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya ada goodwill, hak patent, hak cipta, real fee, software. Terus yang kedua ada kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama atau kemitraan. Contohnya aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Kemudian ada kas yang dibatasi penggunaannya, yaitu uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 milen sejak tanggung pelaporan. Contohnya dana abadi umat, dana abadi pendidikan, aset lain-lain, yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok sebelumnya. Aset yang diberhentikan karena rusak berat, yang menyebabkan tidak bisa dimanfaatkan aset tersebut. Contohnya aset yang akan dihentikan penggunaan. Terus ada uang muka rekening bun, yaitu dana yang telah dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan ke rekening khusus atau reksus. Contohnya SP2D, reksus, saldo reksus. Pengakuan. Yang pertama ada aset tidak berwujud, yaitu sesuai definisi ada manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan, terus biaya perolehan dapat diukur dengan andal. Kemitraan dengan pihak ketiga, diakuinya pada saat perjanjian, plastifikasi berubah dari aset tetap menjadi aset kerjasama. Untuk aset gedung diakui pada saat bangunan siap dipenakan. Harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah. Setelah perjanjian berakhir, aset harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional. Perubahan klasifikasi kembali ke aset tetap dan status kemanfaatnya ditentukan kembali setelah selesai perjanjian. Kas yang dibatasi penggunaannya. Diakui pada saat kas disisihkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Aset lain-lain, aset tetap diakui menjadi aset lain-lain pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Kemudian pengukuran. Yang pertama ada aset tidak berwujud. Itu dengan harga perulehan. Dan dilakukan amortisasi kecuali aset yang masalah manfaatnya tidak terbatas. Kemudian ada aset kementeraan dengan pihak ketiga. Yaitu nilai bersih yang tercatat dalam perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. Dipilih yang paling objektif atau berdaya uji. Dana yang ditenamkan pemerintah dalam kerjasama dicatat sebagai penyertaan kerjasama. Aset yang telah diserahkan kembali ke pemerintah setelah perjanjian terakhir dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat aset diserahkan. Kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan akan ditempatkan pada suatu rekening. Terus ada aset lain-lain, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dari klasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset tersebut tetap disusutkan mengikuti kebijakan pada saat masih menjadi aset tetap. Pembus penghapusan dilakukan paling lama 12 bulan saja direklasifikasi kecuali ditentukan lain oleh kapanpun perundang bidang lain. Next. Penghentian aset lainnya. Khusus untuk aset tak berwujud dapat dihentikan dan dilepaskan. Sedangkan tiga jenis aset lain tidak bisa. Aset tak berwujud dihentikan dengan cara dijualan, pertukaran, muda, atau beratiannya masa manfaat. Jika aset tersebut dijual, sehingga pada saat transaksi belum seluruh nilai buku, aset tidak terwujud yang berusaha ketan habis diamotisasi, yang fasilisih harga jual dengan nilai buku diperlakukan sebagai pendapatan atau kebutuhan dari kegiatan non-operasional pada laporan operasional. Menerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilakukan pada laporan realisasi ambaran. Kas tersebut juga dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada laporan arusas. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mofi. Silakan Mofi. Terima kasih, saya Vila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai aset lainnya, yaitu tentang penyajian dan pengungkapan aset lainnya. Yang pertama, penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud. Untuk penyajian aset tidak berwujud itu disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Kemudian, hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud itu, antara lain, masa manfaat dan metode amortisasi. Yang kedua, ada nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan, dan nilai buku aset tidak berwujud. Yang ketiga, ada penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan terkait dengan aset kemitraan dengan pihak ketiga. Aset kemitraan itu disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Kemudian, hal-hal yang terkait penggunaan itu harus diungkapkan di dalam CALK. Untuk aset selain tanah, maka itu harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan dalam rangka kerjasama pemanfaatan itu melanjutkan masa penyusutan dari aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Untuk masa penyusutan dalam rangka bangun, kelola serah adalah selama masa kerjasama. Yang selanjutnya, yaitu ada pengungkapan yang harus dibuat sehubungan dengan perjanjian dalam aset kemitraan, yaitu meliputi pihak-pihak yang terkait, hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada, ketentuan mengenai penyerahan aset pada saat berakhirnya perjanjian, ketentuan kontribusi yang harus dibayar mitra ke rekeningkas negara, dan penghitungan hak bagi pendapatan hasil kerjasama. Kemudian, pengungkapan yang harus dibuat untuk aset, itu ada klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama, kemudian penentuan biaya perolehan aset dan penyusutan aset kerjasama. Nah, setelah aset itu diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, maka aset hasil kerjasama tersebut akan disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap. Yang ketiga, ada penyajian dan pengungkapan terkait dengan kas yang dibatasi penggunaannya. Untuk penyajiannya itu disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CALK. Untuk hal-hal yang diungkapkan dalam CALK itu adalah tujuan penyisian dana, dasar hukum dilakukan penyisian, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. Yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan terkait dengan aset lain-lain. Untuk penyajiannya sendiri itu disajikan di dalam neraca bagian dari aset lainnya dan diungkapkan di dalam CALK. Untuk hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam CALK itu adalah penyebab dilakukan penghentian, jenis aset tetap yang dihentikan, dan informasi lain yang relevan. Next. Nah, berikut contoh penyajian aset lainnya di dalam LKPP 2018. Next. Nah, di LKPP 2018 ini aset lainnya itu terdiri dari yang pertama ada kemitraan dengan pihak ketiga, yang kedua ada aset tidak berwujud, yang ketiga ada dana yang dibatasi penggunaannya, yang keempat ada dana penjaminan, yang kelima dana kelolaan BLU. Nah, dana kelolaan BLU ini adalah dana bergulir yang dikelola oleh BLU yang belum diinvestasikan semuanya. Yang keenam ada aset lain-lain. Dalam aset lain-lain ini tidak hanya berupa aset yang dihentikan penggunaannya, akan tetapi ada aset dari perjanjian kontrak migas maupun kontrak mineral batu bara. Yang ketujuh, ada aset lainnya dari unit pemerintah lainnya. Itu contohnya kayak ada aset di SKK migas yang diperoleh dari OJK. Nah, OJK ini bentuk dari unit pemerintah lainnya. Kemudian, seluruh dari aset lainnya itu dijumlahkan nilainya ketemulah jumlah bruto. Kemudian dikurangi dengan amortisasi aset tak berwujud. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, untuk amortisasi aset tak berwujud itu, tidak semua aset tak berwujud itu dapat diamortisasi. Untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas itu dapat diamortisasi. Contohnya itu seperti patent. Nah, untuk aset tak berwujud yang tidak dapat diamortisasi itu contohnya goodwill, karena dia memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Kemudian dikurangi lagi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya, ketemulah jumlah neto. Next. Kemudian ada kemitraan dengan pihak ketiga. Yang pertama itu ada Kementerian Luar Negeri, kedua Kementerian Perhubungan, tiga Kementerian Kesehatan, empat Kementerian KLH, lima Kementerian Kelautan dan Perikanan, enam Kementerian PUPR, tujuh Kementerian Pariwisata, delapan Kementerian Negara PPN atau BAPENAS, yang kesembilan ada BPBATAM. Nah, seperti yang kita lihat, untuk nilai yang paling besar itu ada di Kementerian PUPR. Nah, ini biasanya berupa jasa konsesi atas pengelolaan jalan tol. Next. Kemudian yang selanjutnya ada aset tidak berwujud. Nah, jenis-jenis aset tidak berwujud itu yang pertama ada Goodwill, yang kedua ada Hak Cipta, yang ketiga ada Paten, empat ada Software, lima lisensi, enam hasil kajian atau penelitian, tujuh ada aset tidak berwujud lainnya, dan yang kedelapan ada aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Dari keseluruhan jenis aset tidak berwujud ini, yang paling besar nilainya itu untuk Software. Kemudian, seluruh jenis aset tidak berwujud ini dijumlahkan, akan menghasilkan jumlah bruto, kemudian dikurangi dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan ketemulah jumlah netonya. Next. Untuk dana yang dibatasi penggunaannya, nah jenis-jenis dana yang dibatasi penggunaannya ini, ada cadangan dana reboisasi, yang kedua ada cadangan dana subsidi atau PSO, yang ketiga ada dana untuk penyertaan modal negara, yang keempat ada dana lainnya, yang kelima ada dana perhitungan pihak ketiga, yang keenam ada kas besi di perwakilan RI di luar negeri. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Panji. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Nah ini di aset lain-lain. Yang pertama ada di kementerian atau lembaga. Di kementerian atau lembaga sendiri, ada satu yaitu berupa aset yang dihentikan penggunaannya. Yang kedua ada di BUN. Di BUN ini ada dua, yaitu yang pertama adalah aset K3S, kontraktor, kontrak kerjasama. Dan yang kedua adalah aset pertabangan, khususnya di SATK atau Sistem Akuntanti Transaksi Khusus. Bisa dilihat di layar itu jumlahnya triliunan. Untuk yang selanjutnya, ini perlakuan khusus mengenai aset tak berwujud. Perlakuan khusus bagi aset lainnya berupa software komputer. Yang pertama adalah software dapat dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga. Ini bisa dibeli, bisa pertukaran, atau pengembangan internal. Yang kedua adalah software yang dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dan sulit untuk diidentifikasi nilai perolahannya. Tidak perlu diakui sebagai aset tak berwujud. Ini penting, salah satu syarat penting mengakui aset tak berwujud adalah kita bisa menaksir nilainya secara andal. Kalau kita tidak mampu menaksir nilainya, berarti aset tak berwujud itu tidak dapat diakui, tapi dapat diakui menjadi beban. Yang ketiga, software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. Contohnya, satu software itu bisa dipakai di banyak komputer. Nah itu berarti software tersebut diakui sebagai aset tak berwujud. Untuk yang keempat, untuk software yang merupakan bagian integral suara hardware diakui sebagai bagian perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian hardware tersebut. Yang keempat, software yang dibangun oleh pihak ketika diakui sebagai aset tak berwujud bila memenuhi definisi dan kriteria aset tak berwujud. Software ini dibangunnya pelan-pelan ya, kayak konstruksi dalam pengejaan atau KDP. Yang keenam terakhir, software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai persediaan. Nah ini ada jurnal ya, untuk bangun kelola serah dan bangun serah kelola. Yang pertama adalah jurnal saat kontrak BKS-BSK di tata tangan. Ketika surat perjanjian atau kontrak kerja sama bangun kelola serah atau bangun serah kelola terbit, satker pelaksana BKS atau BSK akan membuat jurnal hanya di buku bersat akrualnya saja. Yaitu debit kemitraan dengan pihak ketiga, BKS atau BSK terhadap aset tetap kredit. Misalkan saja contoh transaksi ini, satker menyerahkan tanah senilai 25 miliar untuk dipelola oleh PTX dalam sebuah BKS. Di atas tanah tersebut akan dibangun sebuah gedung untuk dimanfaatkan oleh PTX selama 25 tahun. Nah ini berarti jurnalnya kan kemitraan dengan pihak ketiga pada strip BKS senilai debit 25 miliar terhadap aset tetapnya jadi tanah. Kredit senilai 25 miliar. Jurnal yang kedua, jurnal saat berita acara selah terima gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan ke pemerintah ketika proses pembangunannya selesai. Dibaris bawahi dalam pola BSK saja. Jurnal ini hanya dibuat oleh SAI dalam buku besar akrualnya dengan jurnal sebagai berikut. debit kemitraan dengan pihak ketiga BKS atau BSK pada kredit utang kemitraan. Untuk jurnal yang ketiga, jurnal saat utang kemitraan dibayar oleh Satker Pengelola Aset Kemitraan. Jurnal ini dibuat SAI dalam buku besar akrualnya sebagai berikut. Belanja modal di debit pada ditagikan ke entitas lain kredit. Dan dibuat juga buku besar akrualnya sebagai berikut. Utang kemitraan debit ditagikan ke entitas lain pada kredit. Nah ini bayarnya ini bisa dicicil sistem bagi hasil atau dan lain-lain sampai utangnya itu sampai utang kemitraannya itu lunas. bisa sebagai berdapatan. Nah ini untuk jurnal yang terakhir. Jurnal ketika masa kerjasama kemitraan berakhir. Aset kemitraan sudah diserahkan kembali ke pemerintah dan penatapan status penggunaan atas aset kemitraan tersebut telah terbit. Jurnal ini hanya dibuat oleh SAI dalam buku besar akrualnya. Jurnalnya yaitu debit aset tetap sesuai klasifikansinya dan lain-lain. Kemudian kreditnya kemitraan dengan pihak ketiga BKS atau BKSK. Kan ini jurnalnya ini di-reclass ya. Di-reclass lagi jurnalnya karena untuk mengakui aset tetap yang tadi di awal tadi balik lagi kembali ke Satker untuk dikembalikan. Sekian terima kasih mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tanji, Novi dan Sata Tepila Baik terima kasih untuk tim atas presentasinya mungkin untuk yang berikutnya saya persilahkan dulu kalau misalnya ada pertanyaan setanggapan dari teman-teman izin bertanya Bu kalau yang misal kemitraan dengan pihak ketiga itu kan semacam kita menyerahkan aset kita untuk digunakan sebagai kerjasama dengan pihak ketiga nah bisa saja kan asetnya itu dibangun gitu ya Bu nah ketika aset itu dibangun kita kan ketika kita melakukan kemitraan berarti kita mengakuinya sebagai aset kemitraan nah ketika aset itu dibangun kita mengakuinya sebagai KDP atau tetap aset kemitraan ya Bu terima kasih oke dicatat berikutnya ada lagi yang lain ada lagi yang lain bu izin bertanya Bu silakan silakan apakah bisa jika dana yang dibatasi penggunaannya itu contohnya misalnya dana abadi umat dana abadi pendidikan atau dana revoisasi seperti yang tadi dikatakan oleh presentasinya dalam keadaan tertentu atau first major dan lainnya tersebut bisa dialihkan untuk penggunaan yang lainnya misalnya contohnya seperti keadaan sekarang ini untuk menanggulangi pandemi corona terima kasih Bu ya makasih ada lagi yang lain ada lagi yang lain belum bertanya Bu ya saya Anissa absen 7 kalau Sakti atau Saiba itu kan ada aplikasinya ya Bu ada softwarenya itu softwarenya itu termasuk yang dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga atau itu termasuk yang dibagi sendiri ya Bu terus si Sakti atau Saibanya itu bagian integral dari suatu hardware atau bukan ya Bu terima kasih oke makasih masih ada lagi kalau tidak ada saya persilahkan tim untuk menanggapi bagaimana tim sebentar Bu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk corona ini udah ada kas yang dibatasi penggunaan, udah disiapkan gitu? Untuk hal-hal yang bersifat mendadak kayak gini, yang arjen banget gini? Mungkin itu ya. Gimana kalau misalnya dana yang sudah disiapkan itu, defisit banget? Apakah masih tidak bisa menggunakan dana dari dana yang dibatasi penggunaannya? Kalau udah defisit mungkin bisa kali ya? Saya Vila dan Dipta, izin mencelah, saya bantah jawabannya, dana abadi itu bisa dipakai. Bisa dibaca di bisneskabar24.bisnes.com, dana LPDP saat ini akan dipakai untuk penanganan corona. Nah, saya juga beberapa waktu yang lalu, baca di harian kompas, memang wacana seperti itu ada, dan kompas mengingatkan agar penggunaan dana tersebut harus disiapkan. Bisa dilihat juga di, apa namanya, di CNBC, dana abadi pendidikan dipakai untuk tambah defisit. Kasi ya, V dan Dipta, untuk dana abadi umat yang ada di BPKH itu memang kontroversial. Kontroversial karena itu kan gorengan isu ya, kalau sudah menyangkut duit haji, kalau pemakaiannya kemana-mana, nantar disemprot sama komisi tujuh. Jadi gitu, bantah monaf. Ya, makasih. Atas jawabannya, Sipilan dan Ade. Silahkan langsung ditanggapi ketiga-tiganya, Tim. Jadi saya bisa masuk ke review nih. Saya izin menanggapi pertanyaan dari Atsila, Bu, yang terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga, yang saat dibangun itu apakah termasuk dalam KDP atau kemitraan? Menurut saya, kalau aset itu masih dibangun, itu belum bisa diakui sebagai kemitraan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sevilla tadi terkait pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu untuk aset baru dapat diakui saat sudah siap digunakan. Begitu. Sudah lengkap tanggapannya? Ada satu lagi nggak ya? Tadi kan pertanyaan mengenai aset kemitraan, terus mengenai dana di basis penggunaannya. Satu lagi mengenai apa ya? Selain dua itu apa lagi ya? Saya lupa. Software, Bu, Saiba dan Saiba. Kalau software, itu silahkan ditanggapi juga. Ini pengetahuan saya, Bu. Sakti atau Saiba ini, sistem akuntansi-instansi terus, dia itu merupakan bagian yang terpisah dari hardware. Karena bisa dipakai di perangkat lain. Jadinya itu dia masuk ke aset tak berwujud. Mungkin itu, Bu. Tahu saya, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Mungkin berikutnya saya akan mereview. Sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan tersebut pada slide pembahasannya. Saya minta tolong tim untuk menayangkan slide-nya. Karena saya tidak pakai dua akun ini. Saya jadi hanya pakai satu akun. Jadi tolong ditayangkan slide-nya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sip. Sudah ya, sebentar ya. Oke. Oke, baik kita akan mulai. Jadi yang pertama, kita sudah masuk pembahasan akun di Neraca. Ini adalah akun terakhir di akun aset. Karena di Neraca itu, kalau kita melihat aset itu ada beberapa. Ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, ada piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Kita di materi ini tidak membahas investasi jangka panjang, dan piutang jangka panjang lainnya. Tapi sehingga saya, kita sudah membahas aset lancar, kemudian aset tetap, dan hari ini aset lainnya. Nah, jadi aset lainnya ini adalah kelompok aset terakhir, di mana ini menjadi semacam kelompok aset yang menampung aset-aset yang tidak bisa dikelompokkan di aset-aset kelompok aset sebelumnya. Apa saja jenis asetnya? Mungkin kita bisa masuk ke next slide. Asetnya ini setidak-tidaknya ada lima, lima garis besar yang kita bisa masukkan di sini. Yang pertama adalah kemitraan dengan pihak ketiga, kemudian aset tak berwujud, uang muka rekening bun, kasian lewatisi penggunaannya, dan aset lain-lain. Nah, kita akan melihat tetap persatu apa yang dimaksud dengan aset ini. Next slide. Jadi, kita masuk dulu ke aset tak berwujud. Pada waktu kita bicara aset tetap, saya sudah menyampaikan bahwa untuk aset tidak berwujud, ini tidak masuk di aset tetap, tapi kalau di pemerintah pusat, ini masuk dalam kelompok aset lainnya. Aset tak berwujud itu apa sih? Itu adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, dapat dikendalikan, punya masa manfaat. Jadi, sebenarnya secara karakteristik bisa dikatakan sama dengan aset tetap, hanya saja dia tidak berwujud. Nah, ini ada beberapa, ada goodwill, hak patent, hak cipta, royalti, dan software. Walaupun terus terang, saya agak merasa kurang pas ya, kalau goodwill itu masuk di pemerintah sebenarnya. Kalau menurut saya, goodwill itu lebih cocok di perusahaan. Saya juga belum pernah melihat praktek goodwill di pemerintah sampai saat ini. Kan biasanya kan goodwill itu muncul pada saat merger dan acquisition gitu ya. Pada saat nilai wajar suatu perusahaan itu melebihi nilai bukunya dari perusahaan itu pada saat dia merger dan acquisition. Nah, sementara kalau menurut saya di pemerintah ini, kita mungkin sulit untuk menentukan contoh kasusnya gitu ya, pakai dengan goodwill ini. Oke, kemudian kemencerahan dengan pihak ketiga, ini secara umum adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain. Bisa pemerintah lainnya, bisa juga dengan BUMN atau BUMD atau perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian ada lagi kas yang dibatasi penggunaannya. Ini adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya. Dia sudah ada peruntukannya. Di sini masih ada dana abadi umat. Ini sebenarnya harusnya sudah dikeluarkan ya. Karena dana abadi umat itu bukan uang pemerintah sebenarnya. tapi uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah melalui kementerian agama. Sekarang sudah ada BPKH yang mengelola dana abadi umat ini. Kemudian untuk ada lagi aset lain-lain. Nah, ini memang uniknya di pemerintah ya. Kita ada aset lainnya, di dalam aset lainnya itu ada aset lain-lain. Aset lain-lain itu apa? Aset yang untuk menampung aset yang tidak ditampung di dalam, tidak masuk dalam kriteria aset tak berwujud, tidak masuk dalam kriteria kemitraan dan kas yang dibatasi penggunaannya. Jadi ini benar-benar lain-lain dari aset lainnya. Kemudian ada lagi, di sini adalah uang muka rekening BUN. Nah, ini adalah terkait dengan hibah atau pinjaman dengan menggunakan mekanisme reksus. Nah, ini kalau kita menggunakan mekanisme reksus antara rekening khusus, biasanya hibah atau pinjaman ini akan ditampung di sebuah rekening khusus yang didedikasikan untuk hibah atau pinjaman ini untuk pembiayaan-pembiayaan yang sudah ditentukan. Nah, biasanya dibutuhkan waktu sampai uang hibah atau pinjaman itu masuk ke rekening khusus itu. Nah, biasanya karena kegiatan sudah harus berjalan, pemerintah mendahulukan uang tersebut sambil menunggu uangnya masuk. Nah, uang yang didahulukan ini yang namanya uang muka rekening BUN. Nah, jadi ini ada lima ya. Sudah bahas definisinya seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan masuk satu persatu ya. Tadi sudah bicara definisi. Saya sudah pernah sampaikan kalau tidak salah di awal ya. Akuntansi itu hanya mengenai empat atau lima hal. Yang pertama definisi, yang kedua pengakuan, kapan kita bisa mengakui, kemudian pengukuran, berapa nilainya, kemudian penyajian, bagaimana kita menyajikan laporan keuangan dan pengungkapan. Hanya mengenai empat hal itu. Nah, jadi berikutnya kita akan masuk ke pengakuan. Kapan kita bisa mengakui aset tak berwujudnya sebagai aset kita gitu ya. Titik pengakuan ini penting. Karena kita tidak boleh mengakui aset dengan sembarangan atau sebelum waktunya. Nah, apa namanya, mungkin saya juga pernah sampaikan di sini ya. agar kita bisa membayangkan pentingnya pengakuan itu, contohnya misalnya pada saat seseorang itu menikah gitu. Kapan kita bisa mengakui suami atau istri adalah pada saat setelah ijab kabul gitu ya. Setelah ada pemberkatan di gereja kalau untuk yang nasrani. Nah, jadi itulah titik pengakuan. Nah, itu tidak hanya berlaku untuk kehidupan pribadi, untuk akuntansi juga penting. Titik kita bisa mengakui itu kapan. Sebelum titik itu kita tidak boleh mengakui. Tapi setelah titik itu kita bisa mengakui bahwa ini adalah aset kita. Kemudian, untuk aset tabrujud, kita masuk ke yang pertama. Kapan kita bisa mengakui aset tabrujud? Ini penting gitu. Apalagi karena aset tabrujud itu tidak ada wujudnya. Biasanya kalau tidak ada wujudnya itu susah. Lebih susah untuk kita kendalikan gitu ya. Nah, pengakuan aset tabrujud ini sesuai dengan definisi aset. Yang pertama, dia memenuhi definisi aset tabrujud. Dia memberikan manfaat, dia bisa diukur dengan andal nilainya, kemudian dia tidak berwujud, dia digunakan dalam operasi pemerintah. Nah, pada saat aset tabrujud ini berada dalam kendali pemerintah, diserahkan kepada pemerintah, maka dia bisa diakui sebagai aset tabrujud. Nah, berikutnya adalah apa namanya, kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, bagaimana dengan kemitraan terhadap pihak ketiga? Tadi juga sudah ada yang menyampaikan ya, bahwa bertanya, bagaimana sih kemitraan terhadap pihak ketiga ini? kapan kita bisa mengakui? Dan seperti apa sih mekanismenya? Jadi, mungkin saya bisa ceritakan bahwa untuk kemitraan dengan pihak ketiga, ini pertama kita lihat dulu di slide ya, ini diakui pada saat perjanjian. Nah, ini apa sih barangnya? Mungkin teman-teman juga sering sudah sering baca artikel di berbagai media gitu ya, yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengembangkan PBM terbatas itu ya. Kita mengandalkan pendapatan kalau nggak cukup ditutup dengan utang. Nah, dengan semakin banyak kebutuhan di masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, ini pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan support dari pihak ketiga, pihak di luar pemerintah yang sama-sama menguntungkan. Makanya dibangunlah skema kerjasama. Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya KPBU ya. Nah, setiap kerjasama ini yang terkait dengan aset, itu nanti akan masuk di dalam kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, asetnya apa saja isinya? Nah, jadi seperti ini. Pada saat di tangan-tangan di kontrak kerjasama, itu biasanya sudah diatur. Bentuk kerjasama seperti apa? Apakah melibatkan pembangunan aset atau tidak? Jadi, kerjasama itu bisa tidak melibatkan pembangunan aset. Misalnya, kalau kerjasama yang tanpa pembangunan aset, misalnya nih, ada apa namanya, pemerintah punya lahan kosong misalnya. Lahan kosong ini tidak dimanfaatkan. Kemudian, pemerintah kerjasama dengan secure parking misalnya. Nanti ada pembagian hasil. Nah, untuk kerjasama dengan secure parking ini kan tidak ada pembangunan aset lagi. Hanya ada lahan, lahannya dikerjasamakan bagi hasil. Nah, tapi ada juga kerjasama yang melibatkan pembangunan aset. Contohnya, misalnya adalah pembangunan jalan tol. Dalam kekuas ini, kasusnya adalah misalnya, dalam pembangunan jalan tol biasanya pemerintah itu menjidikan tanahnya. Nanti, badan usaha akan membangunkan jalan tol di atas tanah itu. Makanya, teman-teman juga paling sudah pernah dengar ya, upaya-upaya pembebasan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Nah, tanah itu akan dibebaskan atau akan dibeli atau bahkan tanah yang sudah menjadi milik pemerintah. Sehingga, pada saat ada kesepakatan kerjasama, maka pemerintah akan mereklas tanah yang sudah dimiliki oleh pemerintah ini atau yang sudah dibebaskan atau yang awalnya digunakan untuk kepentingan lain, ini kan dia ada di akun aset tetap awalnya. Dia akan mereklas ke dalam aset kemitraan. Karena kenapa? Kan tanah ini akan digunakan untuk kerjasama. Jadi, tanahnya atau aset yang sama itu akan direklas pindah ke aset kemitraan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kan badan usaha akan membangun jalan tol nih. Nah, jalan tolnya bagaimana? Untuk jalan tolnya ini, saat ini jalan tolnya itu belum ada yang mengakui saat ini. Badan usaha tidak mengakui, pemerintah juga belum mengakui untuk jalan tolnya. Kecuali kalau yang sudah diserahkan. Jadi, pada saat jalan tol sudah dibangun dan dioperasikan, misalnya itu nanti ada skema kerjasama 20 tahun, konsesi, itu biasanya belum diakil siapapun. Nah, makanya saat ini KSAP sedang menyusun yang namanya PSAP konsesi jasa. Nah, nantinya dengan PSAP ini kalau sudah keluar, maka pemerintah akan mengakui jalan tol ini pada saat selesai dibangun dan diserahkan ke pemerintah. Nanti akan ada pengakuan kewajiban sebagai akun tandingannya. Nah, akun jalan tol ini juga akan dimasukkan ke dalam aset kemitraan. Jadi, dalam konteks bersama dengan pembangunan aset, semua aset yang terlibat akan dimasukkan dalam aset kemitraan. Baik aset awalnya yang tadi berupa tanah, maupun aset yang dibangun. Nah, itu nanti akan terus di sana selama masa konsesi. Nanti pada masa konsesi dan itu menjadi apa namanya, dan itu tidak akan dikerjasamakan lagi, artinya pemerintah memutuskan untuk mengoperasikan sendiri menjadi aset tetap, maka itu baru akan direklas, keluar dari aset kemitraan kepada aset tetap. Jadi, aset di dalam aset tetap itu adalah aset yang dikerjasamakan. Seperti itu. kemudian jadi seperti itu penjelasannya. Oke, kita akan tindah ke yang berikutnya. Next slide. Nah, oh ya, ada satu yang saya lupa. Untuk aset kemitraan, untuk kerjasama itu ada beberapa skema. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar skemanya. Skemanya itu bisa bangun serah kelola atau bangun kelola serah. Nah, ini terkait dengan skema sejak pembangunan sampai penyerahan ke pemerintah. Kalau skemanya itu adalah bangun bangun kelola serah artinya pihak ketiga akan membangunkan aset. Tadi misalnya jalan tol dibangun oleh pihak ketiga. Anggeplah misalnya PT. Jasa Marga biar ini spesifik. Jasa Marga membangunkan jalan tol. BSK bangun serah kelola. Nah, serah itu artinya pada selesai dibangun jalan itu langsung diserahkan ke pemerintah. Menjadi aset pemerintah. baru kemudian kelola. Nah, dikelolanya itu bersama-sama. Nah, atau bangun kelola serah. Nah, kalau ini dibangun oleh jasa Marga dikelola oleh jasa Marga kemudian bagi hasil baru diserahkannya di akhir. Setelah masa kongsi berakhir. Nah, jadi yang berbeda itu hanya di titik-titik penyerahannya saja sebenarnya. Antara bangun serah kelola dengan bangun kelola serah. Nah, ini akan mempengaruhi titik pengakuan dari aset di pemerintah tapi ke depan dengan adanya PSAP konsesi jasa nah, ini sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh skema ini karena apapun skemanya pengakuan itu akan dilakukan di awal pada saat aset selesai dibangun. Ya. Oke, balik lagi ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah kas yang dipertasi penggunaannya. Jadi, ini adalah kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Jadi, dia tidak boleh dipakai untuk operasional biasa. Nah, ini ada beberapa contoh misalnya dana pendidikan ya, dana abadi pendidikan yang di LPDP itu tiap tahun pemerintah menyisihkan dana untuk dimasukkan ke dalam dana abadi pendidikan yang nanti hasilnya akan digunakan untuk memberikan beasiswa. Nah, untuk kas yang dipertasi penggunaannya biasanya ada tujuan tertentu. Kalau di PMDA ada juga yang misalnya PMDA ingin bangun stadium misalnya tapi karena agarannya tidak cukup dia menyisihkan dana itu di kas yang dipertasi penggunaannya. juga bisa. Atau dana cadangan misalnya untuk mengatasi resiko fiskal pemerintah membentuk dana cadangan supaya kalau-kalau dibutuhkan itu bisa dipakai. Jadi, untuk kas yang dibutuhkan penggunaannya dia akan dibentuk tergantung dengan tujuannya. Dan itu tidak boleh dipakai untuk operasional biasa. Nah, untuk pembentukannya ini biasanya ada dasar hukumnya entah PP entah PMK itu ada aturannya yang mengatur. Dan di sana diatur termasuk peruntukannya dan apakah boleh kapan dia boleh digunakan kemudian apakah dia boleh dipinjam atau dipakai untuk peruntukan yang lain gitu kan. Semua diatur di situ. memang secara prinsip untuk kas yang dibutuhkan penggunaannya ini tadi tujuan spesifik. Namun dalam prakteknya pada beberapa kebutuhan itu dimungkinkan uangnya itu dipinjam. Tadi disampaikan dipinjam untuk membiayai kegiatan lain. Tapi nanti akan dikembalikan. kalau dalam kondisi-kondisi mendesak. Terutama untuk kas-kas ini yang ada di BLU. Jadi memang dibangun seperti sama juga kalau bisa tetap ada tanah. Tanah itu tidak disusutkan. Kemudian untuk aset kemitraan pada pihak tiga ini adalah nilai yang terketat dalam perjanjian. Berapa nilai perjanjiannya? itulah nanti yang akan menjadi aset kemitraan pada pihak ketiga. Terus juga kalau misalnya ada aset yang ditanamkan oleh pemerintah. Tadi ada tanah atau ada dana atau kas yang ditanam oleh pemerintah. Ini juga akan diakui sebagai aset kemitraan. Aset ini akan diserahkan ke pemerintah pada saat berakhirnya masa perjanjian. Nanti itu akan dimasukkan sesuai dengan nilai wajar. Jadi pada saat awal kita masuk ke aset kemitraan sesuai dengan nilai perolehannya atau nilai perjanjiannya. Nanti setelah 20 tahun atau 30 tahun setelah masa konstitusi berakhir itu akan dinilai kembali dengan nilai wajarnya. Supaya mencerminkan nilai di saat itu. Karena selama 20 tahun pasti sudah ada perubahan nilai. kemudian untuk kas yang dibahas di penggunaannya ini akan menggunakan nilai nominal. Kalau kas pasti pakai nilai nominal. Kemudian untuk aset lain-lain ini dia tadi salah satu contohnya adalah dia di aset yang dihentikan dari penggunaan aktif untuk aset tetap. tapi dia tetap akan disusutkan sampai masa ekonomisnya berakhir. Nanti kalau memang aset itu rusak maka dia diharapkan masuk dalam periode penghapusan 12 bulan setelah dia masuk untuk direklas ke aset lain-lain. Oke next untuk penghentian aset yang berwujud khusus untuk aset yang berwujud ini bisa dihentikan kalau aset yang lain yang lainnya tidak bisa kalau kemitraan biasanya dia tidak bisa dihentikan dalam konteks gini karena itu kan ada perjanjiannya kita gak bisa menghentikan perjanjian itu semau-mau kita pasti kita harus iklan yang ada dalam perjanjian kalau ada dasar hukumnya ada aturan yang menaunginya jadi kita gak bisa sewaktu-waktu kita main reklas saja itu gak bisa makanya yang bisa adalah aset yang berwujud salah satu contohnya disini dari aset lainnya termasuk juga tadi aset yang dihentikan penggunanya itu juga bisa dihentikan atau dilepas aset yang aset yang berwujud bisa dihentikan dengan cara penjualan tukaran hibah berakhirnya masih manfaat kemudian kalau misalnya dia dijual masih ada nilai buku dan nilai bukunya itu bisa di atas atau di bawah harga jualnya maka akan ada pengakuan surplus defisit non-operasional dari selisih antara harga jual dengan nilai bukunya nah nanti untuk penerimaan kasnya itu akan masuk dalam laporan dasis dianggaran dan laporan arus kas sama seperti aset tetap nah untuk penyajian dan pengungkapan berikutnya untuk penyajian dan pengungkapan aset tak berwujud disajikan sebagai neraca di neraca sebagai bagian aset lainnya ya kemudian yang perlu diungkapkan masa manfaatnya berapa tahun metode amortasinya bagaimana selama ini kita menggunakan metode amortasi garis lurus ya kemudian kita juga ungkapkan nilai brutonya jumlah amortisasinya termasuk juga nilai nilai bukunya berapa gitu ya kemudian kalau ada mutasi juga diungkapkan nah untuk kemitraan yang perlu dia disajikan sebagai bagian dari aset lainnya yang perlu diungkapkan misalnya perjanjian dengan siapa berapa tahun gitu ya berapa nilainya dan aset kemitraan juga disusutkan gitu ya selama masa apa namanya masa kerjasamanya gitu ya oke berikutnya berikutnya ini ada aset kemitraan ini ini hal-hal yang perlu diungkapkan berikutnya next slide jadi ini hal-hal yang diungkapkan untuk aset kemitraan pihak-pihak terkait siapa aja hak dan kewajibannya ketentuan-ketentuan kemudian apa namanya penentuan biaya perolehannya penyisutannya semua ini juga bisa diungkapkan di pengungkapan jadi supaya si pembaca laporan keuangan paham mengenai aset kemitraan ini kemudian untuk aset penggunaannya ini juga masuk di aset lainnya dan diungkapkan misalnya tujuan penyisiannya untuk apa dasar hukumnya tadi saya sampaikan biasanya pembentukan ini pasti ada dasar hukumnya entah PP atau PMK atau apapun terus jenisnya dan informasi lain yang relevan demikian juga dengan aset lain-lain ini juga perlu diungkapkan di dalam calon oke next nah sebelum kita masuk ke LKPP ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua apa yang sudah saya sampaikan apa sudah clear teman-teman semua gimana jelas semua bisa dilanjutkan saja dulu oh gitu ya udah clear ya oke kalau gitu kita masuk ke aset lainnya dalam LKPP 2018 sebagai informasi LKPP 2019 sudah diterbitkan opini LKPP tahun 2019 adalah WTP kita kembali memperoleh WTP wajar tanpa pengecualian demikian juga dengan LKBUN di tahun ini untuk LK kementerian kita masih ada dua kementerian yang memperoleh opini WDP dan satu yang disclaimer tapi ini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya oke untuk aset lainnya ini kalau tadi kita sudah bicara konsepnya sekarang next slide sekarang kita akan melihat angkanya gitu ya berapa sih angka aset kementerian atau aset lainnya di dalam LKPP 2018 nah untuk aset lainnya jumlahnya cukup signifikan ya itu jumlahnya adalah Rp1.300 triliun jadi walaupun aset lainnya ini juga jumlahnya tidak kecil tapi cukup besar nah dari Rp1.300 triliun ini disusutkan dan diamortisasi sekitar Rp300 triliun jadi nilai netonya adalah Rp1.022 triliun nah dari aset lainnya kita bisa lihat yang paling signifikan adalah aset lain-lain gitu ya aset lain-lain ini banyak-banyak sekali isinya ini kemudian diikuti dengan dana yang dibatasi penggunaannya ini salah satu yang terbesar adalah dana abadi pendidikan ada berbagai dana lain yang dibatasi penggunaannya kemudian yang ketiga yang terbesar adalah aset kemitraan kalau yang lain-lain besar juga tapi tidak tidak signifikan kalau dibanding dengan tiga besar tadi nah disini juga ada dana penjaminan apa dana penjaminan dana penjaminan itu adalah dana yang disisihkan untuk kepentingan penjaminan pemerintah melakukan beberapa penjaminan tetap apa namanya kontrak atau kewajiban yang dilakukan oleh BUMN kemudian juga dana kelolaan BLU ini apa ini adalah dana yang dikelola oleh BLU jadi beberapa BLU mengelola dana misalnya tadi salah satu yang saya sebutkan adalah LPDP tapi juga ada dana lain yang dikelola oleh BLU misalnya adalah dana bergulir jadi BLU seperti LPDB lembaga pengelola dana bergulir ini juga dia mengelola dana yang nanti akan digulirkan kepada masyarakat dan dananya ini masuk dalam dana kelolaan BLU ya kemudian ada aset lainnya dari unit pemerintah lainnya ini adalah aset pemerintah di beberapa unit seperti misalnya Bank Indonesia ada juga PT NBH gitu ya dimasukkan dalam nomor tujuh ini oke kita lihat berikutnya next disini kita lihat dari 142 triliun aset kemitraan dengan pihak yang paling signifikan itu ada di kementerian PU Perah ya kenapa karena ini terkait dengan jalan tol yang paling besar ya aset kemitraan itu dikuasai oleh kerjasama terkait dengan jalan tol ya di kemitraan lain ada tapi tidak terlalu signifikan kemudian berikutnya asetabur wujud untuk asetabur wujud ini next untuk asetabur wujud ini nilainya 35 atau 36 triliun bruto kalau netanya 24 triliunan nah ini untuk asetabur wujud dikuasai oleh software gitu ya setelah software ada asetabur wujud lainnya dan juga ada hasil kajian penelitian ya nah yang lain tidak material dan kita tidak punya goodwill ya oke berikutnya nah ini next slide ini dana yang dipaksikan penggunaannya ini ada berbagai dana gitu ya tapi yang paling besar adalah dana lainnya lainnya ini tadi ada beberapa macam-macam dana sebenarnya dalam ini gitu ya selain itu ada dana cadangan reboisasi dana cadangan subsidi dan kas besi nah kas besi ini adalah kas minimum yang di apa di kerutaan-kerutaan di luar negeri ya mereka itu terkadang harus melakukan berbagai kegiatan persiapan misalnya kunjungan ke negaraan dan lain-lain dan sehingga dibutuhkan ada kas yang yang ready setiap saat nah ini yang dimasukkan di dalam kas besi di perwakilan luar negeri nah kemudian balik lagi next berikutnya nah tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di dalam aset lainnya komponen yang paling besar adalah aset lain-lain gitu kan nah mungkin teman-teman juga penasaran apa sih isinya aset lain-lain ini gitu ya nah kalau kita bagi dua aset lain-lainnya ada dua ada yang di KL ada yang di BUN ya jadi dari 843 ternyata setelah di netokan dengan akumasi penyihutan hanya 572 triliun saja nah untuk aset lain-lain di KL ini kebanyakan adalah aset yang dihentikan penggunaannya sedangkan di BUN ini kebanyakan adalah aset terkait dengan K3S ya aset K3S aset dari ekspertamina gitu ya jadi aset-aset yang seperti itu yang banyak di BUN oke next next kita akan bicara perlakuan khusus untuk ATB ya tadi sudah saya sampaikan ATB itu yang paling besar adalah software sehingga software ini mendapat perlakuan khusus dari perlakuan khusus artinya bukan apa-apa tapi dibahas secara cukup komprehensif untuk software ini nah jadi untuk software ini yang pertama software itu bisa dikembangkan sendiri atau oleh pihak ketiga ya nah tadi ada juga pertanyaan mengenai software-software yang ada di Kementerian Keuangan di software di kita itu ada Saiba ada juga Sakti gitu ya terkait dengan software Saiba Saiba itu sebenarnya adalah pengembangan dari Sakpa Sakpa itu adalah aplikasi yang dulu kita gunakan waktu kita belum menggunakan akuntansi akrual nah baik Sakpa maupun Saiba ini dikembangkan oleh programmer internal Kementerian Keuangan sehingga ini mengacu ke yang nomor dua software yang dikembangkan oleh institusi pemerintah sendiri dan sulit untuk diidentifikasi nilai perolehannya tidak perlu diakui sebagai ATB software Sakpa dan Saiba ini sudah melalui proses yang sangat panjang dan sehingga sulit untuk diidentifikasi nilainya oleh karena itu untuk Saiba dan Sakpa ini tidak diakui sebagai ATB nah sedangkan untuk Sakti Sakti ini dikembangkan dengan dengan terima kasih jadi yang paling gampang misalnya Microsoft Microsoft itu dia biasanya nempel atau terkait dengan komputernya sehingga biasanya pembelian hardware dan Microsoft itu adalah satu kesatuan dan hardware itu tidak bisa jalan tanpa ada Microsoftnya makanya untuk Microsoft ini karena dia adalah bagian integral di hardware dia tidak dipisahkan mengakuinya tapi masuk dalam komponen hardwarenya tapi ada beberapa software yang mandiri berdiri sendiri nah ini yang bisa diakui sebagai software terpisah tadi misalnya Saiba Sakti dia berdiri sendiri dia tidak tergantung dengan hardwarenya sehingga dia bisa diakui sebagai ATB nah kemudian juga untuk software yang dibangun oleh pihak ketiga dapat diakui sebagai ATB kalau memenuhi kriteria tadi itu sudah clear lah kalau misalnya kriteriannya sudah dipenuhi itu juga kita peroleh dari pihak ketiga kita bisa mengakui sebagai ATB sebesar biaya perolehannya nah kemudian software juga bisa dijual sesuatu pada masyarakat nah ini juga banyak software-software yang dikembangkan pemerintah kemudian diserahkan pada masyarakat ini bisa diakui sebagai barang yang diserahkan pada masyarakat atau ATB yang akan diserahkan pada masyarakat juga bisa nah kalau seperti itu berarti dia akan masuk dalam persediaan bukan dalam ATB karena untuk yang ATB itu sama dengan setetap itu harus untuk digunakan sendiri oleh pemerintah pada saat dia akan diserahkan dia tidak tidak jadi aset ATB atau aset tetap tapi adalah sebagai persediaan oke kemudian kita masuk ke slide berikutnya nah di slide ini ini mungkin perlu saya tekankan bahwa ini adalah ilustrasi ilustrasi ini masih bisa berubah karena tadi saya sampaikan PSAP-nya ini masih dalam proses penetapan dalam proses diskusi dan penetapan namun ilustrasi ini dibuat untuk membuat teman-teman paham mengenai alur proses dari aset kemitraan jadi yang pertama ini adalah pada saat perjanjian tangan kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga nah kontraknya bisa BKS atau BSK ini yang tadi saya sampaikan ya BKS itu bangun kelola serah BSK bangun serah kelola nah pada saat tangan kontrak berarti kan aset yang tadi pemerintah akan serahkan kerjasama itu harus direkelas karena aset itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk operasi pemerintah tapi akan dikerjasamakan nah oleh karena itu ada rekelas dari aset tetap ke kemitraan jadi pada saat tangan kontrak sudah ada perubahan tujuan penggunaan aset itu aset yang tadinya digunakan oleh pemerintah akan dikerjasamakan sehingga ada rekelas dari aset tetap ke aset kemitraan oke berikutnya berikutnya pada pihak ketiga sudah membangunkan asetnya misalnya tadi jalan tol jalan tol sudah dibangun oleh jasa marga kemudian diserahkan ke pemerintah nah asetnya diserahkan pemerintah belum bayar makanya ada penambahan aset kemitraan yang ini betul tapi ada penambahan utang karena jasa marga sudah membangunkan jalan tol tapi pemerintah belum bayar ini jurnalnya kemitraan pada utang kemudian berikutnya nah pada saat itu dibayar bayarnya ini bisa dengan bayar menggunakan anggaran APBN atau bisa dengan nanti bagi hasil itu ya tapi itu dibayar oleh pemerintah nah pembayaran ini terutama kalau misalnya pembayarannya pakai APBN maka dia akan mengakui adanya belanja modal kenapa karena seperti pembelian aset normal sebenarnya kita seolah-olah membeli aset jangan tol gitu kan cuma kita tidak di muka makanya ada pengakuan belanja modal pada saat ada pembayaran kemudian seiring dengan adanya pembayaran maka utang kemitraan akan berkurang gitu ya oke kemudian untuk begitu selesai masa kerjasama maka aset itu akan diserahkan kepada pemerintah ya jadi kalau itu akan diserahkan kepada pemerintah full gitu ya artinya selesai sudah tidak kerjasama lagi disitu pemerintah akan menggunakan aset itu untuk operasional pemerintah sehingga akan direklas kembali aset tersebut dari kemitraan pindah ke aset tetap nah ini bisa tanah dan jalan tanah dua-duanya akan digunakan untuk operasi pemerintah ya jadi itu untuk aset lainnya memang tidak terlalu banyak ya pembahasannya saya kembali saya konfirmasi ke teman-teman semua apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didisiusikan saya persilahkan ya tadi juga ada pertanyaan yang kalau tidak salah mengenai pembiayaan selama pandemi covid ini gitu ya selama pandemi covid ini pemerintah kan sudah membuat perpu satu yang kemudian ditetapkan dengan undangan nomor dua ya kemudian juga untuk anggarannya juga sudah ada perpres 54 yang kemudian di ada lagi perpres 72 ya kalau tidak salah ya untuk anggaran yang akan digunakan nah memang akan ada kenaikan defisit di sini yang mungkin akan mempunyai batasan defisit yang ditetapkan dalam undang-undang keuangan negara ini sudah dipayungi dengan undang-undang dua tadi dan memang nantinya untuk pembiayaan penanganan pandemi covid ini selain pendapatan juga digunakan mekanisme utang gitu ya jadi nanti ada pembiayaan utang ada juga pendapatan dan juga ada berbagai sumber pendanaan lain termasuk hibah atau sumbangan dari masyarakat itu itu sih untuk pandemi covid oke termasuk juga nanti ada mekanisme burden sharing dengan Bank Indonesia dan juga dengan untuk burden sharing dengan Bank Indonesia dan sudah ada kerjasama juga dengan berbagai lembaga seperti OJK dan juga LPS untuk penanganan pandemi covid ini oke dari teman-teman bagaimana apakah ada pertanyaan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, untuk kerjasama itu, itu bisa dibagi dalam dua kelompok besar. Untuk kerjasama yang terkait dengan jasa layanan kepada publik, itu masuk dalam konstitusi jasa. Jadi misalnya jalan tol tadi, itu adalah kerjasama yang menyangkut terkait jasa layanan kepada publik. Nah itu nanti akan diatur dalam PSP konstitusi jasa. Namun, selain kerjasama seperti itu, kita juga punya... Terima kasih. Kemudian juga ada kerjasama... Ini, pembentukan joint venture dengan pihak ketiga. Nah ini nanti akan diatur dalam PSAP tersendiri juga, namanya PSAP pengaturan bersama. Ini juga ada PSAK-nya ini. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi ada dua jenis kerjasama. Apa namanya... Ya, jadi seperti itu ya sebesarnya. Kalau ada pertanyaan lanjutan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bagaimana? Cukup? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi saya enggak dengar, sebenarnya putus-putus. Sebenarnya untuk kerjasama ini juga banyak ya ranahnya. Ada juga yang kerjasama seperti ini. Jadi, tidak hanya jalan tol ya. Misalnya ada pemerintah punya lahan kosong di tempat kategis. Kemudian dikerjasama dengan pihak ketiga, dibangunkan gedung. Kemudian gedung itu digunakan untuk mal. Kemudian nanti berapa tahun akan diserangkan kepada pemerintah. Ada juga yang seperti itu. Jadi, bentuknya sebenarnya banyak untuk kerjasama ini. Termasuk juga kerjasama yang tadi tidak membangun aset. Contohnya, ada beberapa kerjasama pengelolaan sampah antar Pemda. Itu juga adalah. Jadi, makanya kalau mau dibagi dalam dua kelompok besar, itu bisa dikelompokkan seperti itu. Jadi, yang terdapat pemberian jasa kepada layanan publik, kepada masyarakat. Dan yang tidak terdapat pemberian jasa layanan publik. Kemudian kalau dikelompokkan lagi, bisa dikelompokkan menjadi yang menghasilkan aset dan tidak menghasilkan aset. Kemudian kalau mau dikelompokkan lagi, bisa yang menggunakan joint venture atau hanya kerjasama operasi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Sudah cukup clear? Bu Meling? Ya. Apa namanya? Jadi, saya sebenarnya ingin minta penegasan saja. Ya, berarti kayak skema-skema yang saya kenal, seperti BOT, terus apa namanya? BOT, BOO itu termasukkan aset kerjasama ya? Iya, betul. BOT itu kan diterjemahkan operasi transfer ya. Jadi kan bangun, kelola, serah. Terus kayak gini, saya pernah baca, apa namanya kan beberapa lahan di kawasan GBK itu, itu kan ada sebagian yang dipakai, kayak misalnya gedung SCTV, gedung Senayan City, atau gedungnya Panin di sekitar kawasan GBK, itu kan ada perjanjian apa, sewa, apa namanya, antara pihak, yaitu Senayan City, ataupun Panin, yang dipakai GBK, itu bagi, apa namanya, sama mas, bukan, sama mas, tahun 2061, itu pihak, itu harus dibagi, bagi Senayan City, atau harus dikosongkan lagi, misalnya bakra gitu. Sorry, ini agak putus-putus, boleh diulang lagi pertanyaannya? Naon? Halo? Bu Mei Ling? Ya, halo? Kenapa? Ya, ini agak putus-putus, mungkin agak putus-putus tadi, tolong diulang lagi pertanyaannya. Oke. Jadi begini, saya pernah baca, apa namanya, di No Report, itu apa namanya, lahan-lahan di, apa, GBK, itu kan banyak dipakai ya, kayak misalnya, Hotel Mulia, terus apa, Senayan City, terus, apa namanya, gedungnya Panin. Nah, itu kan, sebetulnya perjanjiannya adalah, sewa kan ya, sampai, seingat saya itu, sampai 2060, kalau seingat saya. ya. Nah, padahal kan, sebetulnya hitah, GBK, itu kan kawasan olahraga, nah, kalau misalnya, Senayan City, Panin, ataupun Hotel Mulia, itu, habis masa, sewanya pada tahun 2060, itu, dia harus ngebongkar tanah, dibongkar, atau boleh saja, nyerahin ke BPGBK, berupa Senayan City, ataupun berupa gedung Bank Panin. itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, itu, tergantung perjanjiannya. Tapi, biasanya, kalau itu kerjasama, biasanya itu, setelah berakhirnya, masa perjanjian, gedungnya itu, akan diserahkan, kepada pemerintah. Justru kan, gedungnya itu kan, masih ada masa manfaatnya kan, itu yang menjadi, bagian dari, nilai tambah, kerjasama itu, yang diterima oleh pemerintah. Jadi, sepengetahuan saya, biasanya, kalau kerjasama seperti itu, baik jalan tol, baik gedung, itu, tidak akan dibongkar, tapi akan diserahkan, kepada pemerintah. Dan juga ini, mungkin itu juga perlu hati-hati, membedakan nanti, antara kerjasama, dengan sewa. Ada beberapa, bentuk, transaksi, dengan pihak ketika itu, adalah sewa. Jadi, misalnya, pemerintah menyewakan, lahan untuk ATM, misalnya, pada bank. Itu bukan, bukan kerjasama. Ada juga, misalnya, pemerintah, rumah sakit, dia itu, menyediakan ruang, tapi, ada perusahaan, yang menyediakan, alat X-ray, misalnya. Ini juga, nanti perlu dilihat nih, apakah ini, hanya sewa murni, atau kerjasama, gitu. Nah, sebenarnya, yang membedakan kerjasama, dengan sewa apa? Coba, ada yang tahu gak, teman-teman? Kenapa, Bu? Yang membedakan kerjasama, dengan sewa apa? Kalau sewa bukan, biasanya ada, kita, misalnya, penyewakan harus bayar, secara tahunan, kalau kerjasama kan, udah, kalau emang, berakhir, baru dibalikin kan? Ya, kalau disimpulkan kan gini ya, artinya, kalau kerjasama itu, kan ada, sharing risk, dan reward ya, tapi kalau sewa, itu tidak ada sharing risk, dan reward. Sama kayak, misalnya, di kampus gitu ya, lalu kita sewa kios untuk jualan, ya kita bayar kepada penyewa gitu ya, berarti pihak yang menyewakan. Mau kita untung atau rugi, itu urusan kita gitu kan? Beda kalau kerjasama. Kalau kerjasama itu, misalnya kita punya kios di kampus, kita kerjasama, untung bagi sama, rugi juga dibagi bersama-sama, kan gitu kan ya? Nah, itu yang perlu diperhatikan, waktu kita mendefinisikan, apakah ini kerjasama atau sewa. Karena, ada banyak kasus yang, dimana ini abu-abu. Tadi misalnya saya sampaikan, misalnya rumah sakit, rumah sakit ini punya, punya ruangan kosong, ada perusahaan punya, alat X-ray misalnya. Waktu, ada transaksi, diantara rumah sakit dengan perusahaan ini, terkait dengan pemberian jasa X-ray, ini nanti, bisa kerjasama, bisa sewa, tergantung dari perjanjiannya. kalau sewa, rumah sakit kan, dia akan menyewa alat itu, dia mengoperasikan, dia akan bayar, tiap bulan, terlepas dari apakah alat itu laku. Tapi kalau kerjasama, sejadi nanti, akan ada pembagian hasil, atau pembagian rugi, antara rumah sakit dengan, apa namanya, yang perusahaan yang memiliki, alat X-ray tersebut. Nah, jadi sebenarnya, untuk kerjasama ini, cukup rumit, cukup kompleks, dalam prakteknya, untuk bisa membedakan. Jadi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada penanyaan lain dari teman-teman? Oke, baik, terima kasih Bu Malah. Karena apa, saya bacanya agak sepotong-potong, dari AR, dan, apa namanya, saya kan baru baca dari satu sisi, dari pihak, NNC, atau dari Panin kan. Nah itu, ntar saya baca lagi itu, dia persisnya kerjasama, atau sewa. Dan yang mengher, dan sempat kan itu, jadi kontroversi dulu, misalnya hotel mulia, kok di kawasan olahraga, malah dibangun, hotel sebesar itu, gitu loh. Itu aja sih, Bu Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Oke, ada lagi yang lain? Bu izin bertanya. Iya. Tadi masih, belum terlalu nangkep, Bu, pas, jurnal, waktu awal, pas kontrak, itu kan, mendebit akun kemitraan ya, Bu ya? Iya. Terus, waktu, ada BAST, itu juga mendebit akun kemitraan. Kalau kayak gitu, itu nggak jadi double dicatut ya, Bu? Atau gimana? jadi yang waktu awal, ini adalah, kalau ambil contoh jalan tol ya, ini adalah aset yang kita serahkan, tanahnya. Gitu. Nah, untuk nomor dua ini, nomor dua yang, BAST, ini adalah jalan tolnya. Gitu. Jadi, nggak double catut. Makanya kan, ada penyerahan jalan tol, dari jasa market ke pemerintah, makanya ada utang, gitu kan, karena pemerintah belum bayar jalan tolnya. Tapi yang awal nih, konteksnya, kalau saya pakai contoh ya, itu adalah contohnya tanah, yang diserahkan pemerintah, waktu bangun jalan tol itu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di bagian aset lainnya, tadi kan ada yang kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, pada saat sudah ada berita acara serah terima gedung, beserta fasilitasnya itu kan sudah diserahkan ke pemerintah. Maka pemerintah kan menjurnal itu ya, Bu. Kementerian dengan kemitraan, dengan pihak ketiga pada utang kemitraan. Nah, pada saat ini belum dilunasi utangnya. Nah, kemudian untuk cara pelunasannya, tadi kan bisa dengan dana dari APBN, atau yang kedua dari bagi hasil. Nah, untuk yang APBN sendiri kan, utang kemitraan terhadap, ditagihkan ke entitas lain. Tapi, kalau untuk yang bagi hasil itu, bagaimana ya, Bu, cara pelunasannya itu? Terima kasih. Kalau yang bagi hasil itu, ya nanti hanya utang kemitraan saja yang berkurang. Karena kan bagi hasil kan masing-masing nyatet ya, pemerintah nyatet bagiannya, pihak ketiga nyatet bagiannya, sementara kita akan ada pengurangan dari utang kemitraan tersebut. Jadi, enggak ada penyetetan yang APBN-nya. Jadi, saat terima dana bagi hasil itu, pendapatan dari bagi hasil, nanti kreditnya utang kemitraan gitu, Bu? Enggak, kan bagi hasil. Pemerintah kan, pendapatannya langsung dibagi, berapa hak pemerintah, berapa haknya jasa marga misalnya. Jadi, enggak akan ada penyetetan untuk yang pendapatannya. Jadi, pemerintah hanya menyetetan pendapatannya dia. Misalnya nih, ada pendapatan, 100 gitu misalnya ya. Terus, haknya pemerintah misalnya 40, haknya jasa marga 60 misalnya. Ya, pemerintah nyatet pendapatannya 40 misalnya gitu kan. Tapi, pengurangan utangnya ya sebesar 60. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ini sebagai informasi, di dalam draft PSAP konstitusi jasa, itu sebenarnya ada dua model untuk pengakuan kewajiban ini. Ada yang namanya financial model, ada satu lagi liability model gitu. Nah, tapi makanya saya bilang, ini hanya sebagai ilustrasi. Nantinya ini bisa berubah pada saat draft PSAP itu sudah keluar. Dan itu akan lebih detail lagi. Jadi, nanti teman-teman pelajari aja, pelajari draft PSAP-nya. Kalau ingin tahu, sebenarnya draft PSAP itu mengacu ke IPSAS sebenarnya. Ada di IPSAS 32. Teman-teman bacalah, IPSAS 32 itu. Ada dua pendekatan untuk pengakuan aset konstitusi jasa. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya itu masih bingung perbedaan antara KDP sama BSK, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau KDP itu, itu aset tetap yang pertama. Kemudian, itu yang bangun pemerintah. Jadi, bukan kerjasama. Jadi, KDP itu aset yang sedang dalam proses pembangunan oleh pemerintah sendiri. Tanpa proses kerjasama. Memang prakteknya itu KDP itu bisa dibangun sendiri atau bisa dengan pembelian dari pihak ketiga. Tapi itu bukan kerjasama. gitu. Sedangkan kalau BSK itu kerjasama. Kerjasama itu salah satu kerjasama dengan pihak ketiga ada perjanjiannya bahwa setiap ini akan dibangun dengan nilai sekian, akan dikerjasamakan selama sekian tahun, kemudian nanti baru akan diserahkan di akhir. Nah, untuk BSK ini dia mungkin prosesnya, proses pembangunannya itu hanya pada saat di titik bangun saja. Nah, pada saat serah dan kelola, ini sudah jadi asetnya. Nah, jadi ini dua hal yang sangat berbeda. HDP itu ranahnya aset tetap, aset yang dibangun oleh pemerintah sendiri, gitu ya. Dengan dua cara, bisa sesuai kelola atau bisa dibangunkan oleh pihak ketiga. Tapi ini bukan kerjasama. Pemerintah kontesnya membeli aset. gitu kan ya. Tapi kalau BSK, itu kontesnya sejajama. Dan proses pembangunannya itu pada saat titik bangun saja. Waktu kelola dan serah atau serah dan kelola itu sudah jadi asetnya. Jadi seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan pertanyaan, mumpung gratis. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Mengenai aset lainnya, aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga, jika aset tetap tersebut berubah menjadi aset kerjasama, eh, jika aset tetap berubah menjadi aset kerjasama dengan kemitraan, apakah juga dilakukan penyusutan tiap tahunnya? Terima kasih, Bu. Makasih. Jadi jawabannya, kalau aset itu bukan tanah, iya, dilakukan penyusutan tiap tahunnya. Tapi, biasanya, aset yang serahkan itu adalah tanah biasanya. Jadi tidak ada penyusutan. Tapi kalau asetnya bukan tanah, itu disusutkan. Makanya kalau teman-teman lihat, di laporan keuangan pemerintah pusat, itu di akun kemitraan itu ada akumasi penyusutannya. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Penyusutan itu kan menggambarkan penggunaan aset, gitu kan, ya. Nah, jadi terlepas dia dipakai sendiri oleh pemerintah atau dia itu dikerjasamakan, tetap ada bagian dan nilai aset yang menurun. Tetap ada penggunaan. Jadi, klasifikasi aset tidak mempengaruhi apakah dia disusutkan atau tidak, gitu. Karena walaupun dia di aset tetap atau di aset kemitraan, dia tetap akan digunakan. Sudah penurunan nilai aset. Seperti itu, ya. Penjelasan tambahannya. Oke, Mas Erat pertanyaan lagi dari yang lain? Mumpung kita bahas aset lainnya ini. Bisa bertanya, Bu. Silakan. Jadi, kan tadi kalau untuk penghentian aset karena masa manfaatnya habis, itu kan harus direklas jadi aset lain-lain. Misalnya, ternyata dia habis itu tanggal 31 Mei 2020. Kan, pemerintah menyusun laporan keuangan 31 Desember 2020. Jadi, kita mereklasnya itu pas penyesuaian, pas akhir tahun, atau pas tanggal jurnal kelaporan, atau pas masa manfaatnya itu udah habis, gitu. Di tanggal 31 Mei 2020. Oke, terima kasih. Untuk transaksi reklas itu bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Jadi, tidak harus menunggu saat penyesuaian laporan keuangan. dan tentunya reklas itu harus ada dokumen sumber, yaitu surat keputusan untuk mereklas. Jadi, bisa dikatakan semua transaksi pemerintah itu bisa dilakukan setiap saat. Tidak perlu menunggu nyusun laporan keuangan. Memang, ada beberapa transaksi yang biasanya itu dilakukan pada saat nyusun laporan keuangan. Misalnya, misalnya, salah satunya adalah mereklas bagian lancar utang jangka panjang dari utang jangka panjangnya. Nah, itu hanya dilakukan pada saat nyusun laporan keuangan. Tapi, kalau mereklas aset tetap ke aset lainnya pada saat berhenti penggunaan, itu bisa lakukan kapan saja. jadi kita lihat dari tujuannya. Karena tujuan tadi mereklas bagian lancar, itu tujuannya hanya untuk penyajian laporan keuangan sebenarnya. Makanya, hanya dilakukan pada saat nyusun laporan keuangan. Tapi, di luar-luar itu, kita bisa lakukan itu sepanjang tahun. Mungkin itu tambahan dari saya. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain dari teman-teman? Pertanyaan, Bu. Silahkan. Apakah software diamortisasi? Kan software biasanya kita bisa pakenya sampai kapanpun, terus masa manfaatnya juga nggak bisa ditentuinkan, Bu. Terus, Saiba kan akan digantikan dengan sakti. Nah, nilai software Saiba ini apakah akan dihaputkan dari neraca atau gimana perlakuannya? Terima kasih, Bu. Oke, ini sorry agak putus-putus, tapi mudah-mudahan saya menangkap pertanyaan dengan benar ya. Jadi, untuk software, software itu ada masa manfaatnya. Memang kita bisa pakai sampai cukup panjang waktunya, tapi kan beberapa software juga ada lisensinya. Jadi, di pemerintah itu ada penetapan masa manfaat dari aset, baik aset tetap maupun ATB. Nah, jadi dia akan disusutkan atau diamorisasi untuk software sepanjang masa manfaatnya. Kemudian, untuk Saiba dan Sakti, tadi saya sampaikan untuk Saiba itu tidak ada tidak diakui di neraca karena kita belum bisa menentukan harga perolehannya. karena dibangun dalam jangka panjang soalnya. Nah, untuk Sakti, ini kalau nanti bisa ditentukan harga perolehannya, nanti akan ditetapkan masa manfaatnya. Termasuk juga nanti lisensi-lisensi atau upgrade-upgrade kalau memang ada. Itu juga akan mempengaruhi penghitungan amortisasi dan mempengaruhi umur ekonomis dari software tersebut. Jadi, secara umum semua aset tetap dengan ATB itu akan ditentukan masa manfaatnya. Kemudian akan disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaat. Nanti kalau setelah umur ekonomisnya selesai dan itu masih bisa digunakan dan ini ada di beberapa satker yang memiliki hal seperti ini, ya itu tetap akan digunakan walaupun masa manfaatnya sudah habis. Memang ini menjadi pertanyaan buat saya sendiri juga seharusnya kalau seperti itu harusnya ada penilaian kembali sebenarnya. dimiliki kembali berapa umur ekonomis yang seharusnya dan disusutkan lagi harusnya seperti itu supaya lebih fair. Cuma memang terkadang di pemerintah itu umur ekonomisnya itu lebih pendek daripada umur ekonomis yang sebenarnya. Tapi intinya secara prinsip adalah tetap ada umur ekonomis dan tetap disusutkan dan diamortisasi. Seperti itu jawabannya. apakah ada pertanyaan lagi? saya izin bertanya terkait yang tadi Saiba kan software kan Bu terus tadi Ibu sempat sebut ada lisensi dan lain-lain itu lisensinya lisensi seperti apa ya Bu? Apakah lisensi haki yang untuk patent atau bagaimana Bu? Terus kan Saiba kan digembangkan oleh Kemenkiu sendiri. Berarti itu nanti masuknya ke Sabun atau ke SAI-nya Kemenkiu. Terima kasih. Kalau lisensi ini biasanya kan kalau kita beli software ada ada lisensinya ya. beberapa tahun perpanjangan lisensi perpanjangan lisensi itu yang saya maksud dengan lisensi. Cuma kalau yang kita bangun sendiri tentunya tidak ada lisensi tentunya kan ya. Lisensi itu kalau kita beli biasanya beli software nanti akan ada perpanjangan lisensi. Nah untuk Saiba ini kan kita bangun sendiri dan kita tidak bisa menentukan nilai perolehannya. Untuk Saiba ini adalah sistem aplikasi yang digunakan di dalam SAI Sistem Akuntansi Instansi jadi ini digunakan oleh seluruh KL untuk menyusun laporan keuangannya. Seperti itu. Oh begitu Bu. Tapi sebenarnya kalau software kayak gitu perlu diajukan ke Haki atas kekayaan intelektual karena mungkin dibuat sendiri atas dasar pemikiran manusia-manusia common cue mungkin kayak gitu Bu. Bisa jadi bisa jadi tapi gini kadang memperoleh maksat ekonomis ya gitu kan biasanya nih kita manjukan Haki itu supaya nanti kita kalau ada yang pakai produk kita itu kita memperoleh lisensi gitu kan ya atau royalti gitu kan ya tapi kan di pemerintah tidak ada tidak ada kepentingan itu saida ini dibuat khusus untuk kementerian tidak untuk profit gitu ya dan kementerian itu kita bagikan gratis gitu jadi bisa saja sih didasarkan Haki-nya cuma artinya kita belum melihat adanya keperluan untuk mendatang itu karena memang kita tidak profit motive gitu ada pertanyaan lagi yang lain gimana masih ada pertanyaan gue izin bertanya ya silahkan terkait pengakuan aset tidak berwujud itu kan salah satu syaratnya ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang nah kalau misalnya pada suatu saat gitu misalkan aset tidak berwujudnya itu udah gak bisa mendatangkan manfaat ekonomi lagi tapi masa amortisasinya itu belum selesai itu gimana apa direklas ke aset lain-lain atau gimana makasih ibu iya pada prinsipnya sama seperti aset tetap pada saat suatu aset tidak memenuhi kriteria aset tak berwujud maka dia bisa direklas atau dihentikan penggunaannya kemudian direklas ke aset lain-lain untuk menunggu penghapusan berarti itu apa sama kayak impairment gitu ya serupa tapi kita tidak mengenal impairment kalau di pemerintah pusat terima kasih jadi nilainya itu gak berubah ke klasifikasi aja karena tujuannya berubah terima kasih ibu ya sama-sama oke ada lagi pertanyaan sepertinya udah ini ya udah udah ditanyakan semua kali ya mudah-mudahan sudah jelas apa yang menjadi diskusi kita di hari ini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya akan mencukupkan kelas di siang hari ini gitu ya memang ini masih jam 12.15 tapi kan selama ini juga kita cukup sering ya lewat waktu begitu ya sampai jam 1 mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ini saya akan berikan bonus kompensasi yang selama ini kita kelasnya itu melebihi waktu yang ditentukan bagaimana teman-teman bisa kita sepakati Gunung Semeru Gunung Sibaya terima kasih banyak mantap oke kalau gitu mungkin saya cukupkan terima kasih untuk diskusinya yang sangat kritis ya sehingga membangun pemakaman kita semua saya berharap apa yang menjadi diskusi pada hari ini bisa dipahami kita semua sehingga nanti kita bisa tidak hanya mengejarkan ujian dengan baik tapi kita juga bisa memahami esensi yang menjadi aset di dalam pemerintahan mungkin itu terima kasih semua teman-teman saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat makan siang selamat berakhir pekan semoga semoga kondisi pandemi ini tidak mengurangi keceriaan kita di akhir pekan ini betul baik terima oke terima kasih semua selamat bermalam minggu sampai jumpa lagi di minggu depan terima kasih banyak terima kasih banyak bu terima kasih banyak bu terima kasih bu terima kasih terima kasih